Halo semuanya! Pertama sekali, silahkan tolong saya menemukan dirimu. Nama saya Damar Suwarno Dwipo. Saya adalah partner, advokat, solicitor, dan pemerintah pemerintah untuk law firm Dwipo-Lubis-Best Core & Partners. Saya menghasilkan dari Fakulti Law Universitas Indonesia Jakarta pada 1997 dan program postgraduate dari Fakulti Law Universitas Indonesia Jakarta pada 2006. Saya mempunyai pengalaman ekstensif dalam bidang pemerintah pemerintah, litigasi, dan juga pemerintah pemerintah dan komersial. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pentingan pemerintah 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 untuk operasi internasional. Oke, mari kita mulai. Sebenarnya, apa kehidupan int upon? Dari website webposp.com, kehidupan int tollalf refercisa mendapatkan kelemsarkan percrafalannya, wawasan kon��, impossible, l asking, and artist-sNEW, simbol, nama, and image yang mendapatkan di pray Partnership. Kehidupan int congratulasi di berbeda ke dua kategori. Pertama, pemerintah industri, memiliki paten untuk pengantian, teratma, desain industri, dan indikasi geografis. Dan kedua, copyrights, mengembangkan pekerjaan liter, contohnya novel, poem, dan play, film, musik, artis, seperti pekerjaan, pekerjaan, fotografi, dan skulptur, dan juga desain arsitektual. Memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan copyrights, termasuk artis yang berkaitan dalam persembahan mereka, produsen monogram dalam pengantian mereka, dan produsen di program radio dan televisi. Dan itu, apa adalah pemerintahan pemerintah? Pemerintahan pemerintah pemerintah adalah pemerintahan untuk mencari, letterary, dan artistik, simbol, nama, dan gambar yang dibuat oleh pikiran. Dan sekarang, kenapa pemerintahan pemerintah pemerintah antara menggantarkan? Pereintahan pemerintahan pemerintah sangat penting untuk menyajikan inovasi tentang inovasi pikiran pemerintah tidak akan mendapatkan penjاء aktifertannya dari al לא� ketinggian mereka, dan tentulah flee ini menggunakan entusiasi pikiran untuk terus mencari-NEK dan mengembangkan produk atau servis mereka. Selain itu, sistem kepercayaan 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 penting untuk membantu perusahaan baru mengubah potensi yang baru dan kreativitas mereka menjadi berharga dan kompetitif. Kepercayaan 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 juga bisa digunakan untuk melindungi teknologi, penerbangan, desain, dan juga kreativitas. Ia memberi kepercayaan 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 Oleh itu, mereka bisa mengontrol gunakan kepercayaan 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 untuk mendapatkan kepercayaan kepercayaan kepercayaan. Dan sekarang, bagaimana dengan operasi internasional? Apa itu? Operasi internasional adalah syarikat yang melakukan perusahaan internasional. Perusahaan internasional yang melakukan menutupi semua aktivitas komersial yang berlaku untuk mempromosikan kepercayaan bahan, servis, resursus, orang-orang, ide, dan teknologi di seluruh dunia. Perusahaan internasional berlaku dalam banyak format yang berbeda. Pergerakan bahan dari negara ke lain, yaitu ekspor, import, trade, perusahaan kontraktual yang memperlukan kepercayaan kepercayaan untuk menggunakan produk, servis, dan proses dari negara lain, yaitu lisensi, franchising, dan juga pembangunan dan operasi jualan, penelitian, penelitian, dan pembangunan, dan fasilitas kepercayaan di pasar kepercayaan. Dan sekarang, perkara yang paling penting, apa yang penting dari pertahanan kepercayaan kepercayaan untuk operasi kepercayaan internasional? Pertahanan kepercayaan 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 sangat penting dalam menjaga kepercayaan kepercayaan internasional. Perusahaan semua negara sekarang berlaku di tempat kepercayaan kepercayaan tersebut. Pertahanan kepercayaan 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 dan penelitian kepercayaan kepercayaan sebagai contoh, dipercayaan kepercayaan kepercayaan atau perusahaan yang melakukan perusahaan internasional. Untuk berkompetasi internasional, banyak perusahaan tersebut mencapai kepercayaan. Tapi, kita harus ingat, inovasi tersebut membutuhkan kepercayaan kepercayaan, bukan hanya untuk penelitian dan penelitian, tetapi juga untuk penelitian kepercayaan kepercayaan yang terlalu mahasiskan untuk memanfaatkan dan membeli produk baru atau servis. Incentif untuk dan penelitian penelitian ini penelitian kepercayaan teknologi ini dan untuk menambahkan kepercayaan kepercayaan untuk penelitian kepercayaan kepercayaan akan membantu mereka mencari dalam perusahaan internasional di dunia yang sangat kompetitif. Meskipun, penelitian kepercayaan kepercayaan yang kuat, secara domestik dan internasional, akan membantu banyak perusahaan di dunia untuk menghormati kontrofitting bahan atau servis. Jadi, dalam perusahaan di bawah, kita bisa melihat bahwa penelitian kepercayaan kepercayaan sangat penting untuk meningkatkan penelitian kepercayaan kepercayaan dalam perusahaan kepercayaan. Dan sekarang, bagaimana penelitiannya? Penelitiannya adalah, pertama, banyak penelitian menggunakan dan terus menggunakan penggunaan kepercayaan mereka untuk mencapai dan menghormati penggunaan kepercayaan internasional. Keputusan ini mungkin menjadi lebih efektif jika penelitian kepercayaan 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 internasional lebih baik diperahui. Dan kedua, pertahanan dan penelitian penggunaan kepercayaan adalah komponitasi dan yang sangat penting dan berlaluan komponitasi penggunaan kepercayaan. Penggunaan kepercayaan juga mencoba menghadapi masalah yang baru dan menyebabkan dalam kepercayaan penggunaan kepercayaan berkaitan dengan kepercayaan 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 di tempat kepercayaan global. Baiklah semua, itu adalah akhir presentasi saya. saya harap presentasi ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. 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 terima kasih.